Jelang hari raya lebaran, tindak kriminal dimanfaatkan sejumlah oknum untuk menjalankan aksinya. Seperti JAB, dirinya mengaku jika surat antigen palsu lengkap dijual kepada sopir travel gelap yang melayani pengudik. Menurut keterangan petugas, pelaku sudah menekuni pekerjaannya ini sejak 3 bulan lalu. Agar hasil cetak surat rapid antigen ini sama dengan yang asli, pelaku bekerja sama dengan oknum honorer Dinas Kesehatan Cianjur dengan meminta soft copy yang tersimpan di dalam laptop dan kemudian mengeditnya. Pelaku memperjual belikan surat rapid antigen palsu ini dengan harga Rp50-100 ribu kepada pengemudi yang hendak keluar kota. JAB alias Ipong ini, kita dapatkan informasi bahwa JAB alias Ipong ini mengaku membuat surat swab antigen tanpa sesuai prosedur, artinya tidak melalui swab antigen. Setelah kita dalami lagi, JAB alias Ipong ini melakukan pembuatan surat tersebut dengan menge-print kemudian mencapnya sendiri. Dengan kok Dinas Kesehatan, ada juga dari Klinik Prima Usada dan Prodia. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.